Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan selamat malam, puji Tuhan hari ini kita kembali lagi berjumpa di channel Youtube GKI dalam acara Renungan Tengah Minggu, hari ini saya ingin mewawancari seorang meminta sharing daripada seorang jemaat yang sudah tidak asing lagi yang senantiasa melayani diantara kita yaitu Pak Teguh, saya biasa panggilnya Pak Teguh, nama aslinya Setia Teguh Selamat malam Pak Teguh, apa kabar? Selamat malam Pak, kabar baik Pak Puji Tuhan kita bisa ketemu ya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu selama beberapa bulan terakhir ini Pandemi, virus corona itu telah menyebabkan banyak situasi dan dampak yang besar di dalam kehidupan kita sebagai manusia Tidak hanya dampak kesehatan tetapi juga dampak ekonomi khusus ya Anda sekalian mungkin masih ingat ketika PSBB diberlakukan Banyak orang yang harus bekerja di rumah Namun, karena kerjaan tertentu tidak sedikit yang terpaksa juga harus bekerja di kantor atau di luar rumah Kalian bisa membayangkan gak sih? Ketika sebagian orang bisa kerja di rumah Dan kita harus bekerja di luar rumah Setiap pagi pergi ke kantor, pulang, sore Di tengah-tengah pandemi seperti ini Tentu menimbulkan banyak kekhawatiran dan ketakutan Namun, apa boleh buat? Kita tidak berdaya Kalau kita tidak masuk kerja Bisa berdampak bagi dapur keluarga, betul kan? Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Saya ingin mengajak Anda sekalian mendengarkan sharing dari Mas Tegu Yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini Mas Tegu, bisa gak ceritakan sedikit Selama wabah virus corona ini Bapak kan tetap masuk kantor, betul gak? Iya, dari awal corona sampai sekarang Masuk terus Pak Nah, bisa gak Bapak gambarkan situasi suasana kantor Bagaimana perasaan teman-teman Bapak yang harus bekerja Apalagi mereka yang naik kendaraan umum Pak, boleh gak? Suasana kantor yang jelas berbeda dengan sebelum pandemi ini Jadi, kalau sekarang kita harus selalu pakai masker Ada social distancing Dan untuk teman-teman kita yang dari produksi juga Ada sedikit ketidaknyamanan gitu Tentu juga kita dibandingkan dengan sebelum pandemi ini Jadi, harus pakai masker Sebelum masuk pabrik kita harus cuci tangan Yang sudah disiapkan Kita ngobrol pun sekarang harus ada jaga jarak Keluar kantor ke customer juga udah dilarang Jadi, berbeda sekali Pak Tidak nyaman dan tidak enak lah ya kira-kira ya Nah, ada gak gambaran perasaan teman-teman bagaimana? Ketika mereka tetap harus bekerja Di tengah-tengah situasi Ada gak ketakutan, kekhawatiran yang mereka ceritakan Tentang jangan-jangan begitu Ada Pak, ada yang jelas pasti Ada kekhawatiran ataupun ketakutan yang dihadapi teman-teman di kantor Apalagi wilayah tempat kami bekerja Sempat kena juna merah Nah, itu ada isu Satu kecamatan ada yang kena Sudah kekhawatiran itu setiap hari ada Jadi, dari secara-secara Produkvitas pasti akan berpengaruh ke tempat kerja kami Kalau teman-teman takut, khawatir Nah, sekarang perasaan Bapak bagaimana? Sama, terus terang Kalau jujur, sama Saya secara pribadi Sama ada kekhawatiran Ketakutan Itu pasti ada Karena setiap hari saya harus Di pabrik, di tempat kerja kami Saya harus ketemu Dengan ratusan orang Dengan orang ya Dan itu Kita tidak tahu Betul Dan ada kemungkinan juga Barangkali ada OTG-OTG begitu ya Iya, betul Karena kita tidak tahu apakah Dari teman-teman itu OTG Atau bahkan Saya sendiri pun juga Tidak mengetahui apakah saya juga OTG juga Betul Nah, Bapak tadi bilang kan Masker sudah Betul enggak? Enggak pernah dilepas Kecuali di kantor sendirian Sosial Fisikal Sosial dan physical distancing Juga sudah dilakukan Menghindari kerumunan juga Ya sudah lah Ya Nah, itu kan kewaspadaan kita Untuk menghadapi situasi seperti ini Nah, bagaimana dengan secara spiritual Bapak mengatasi rasa takut dan cemas itu Secara spiritual Kita tetap yakin dan percaya Istilahnya kita punya Tuhan Yesus yang Selalu menjaga kita Dimanapun kita berada Yang jelas kita selalu setiap Mau melakukan aktivitas Meminta, mohon Berdoa kepada Tuhan Nah, setelah berdoa Bagaimana Pak? Setelah selesai Setelah berdoa Menyerahkan diri Setiap hari kepada Tuhan Apakah itu cukup mengatasi rasa takut Atau ketakutan itu tetap ada Tetapi Bapak Menghadapinya begitu Karena Bapak yakin bahwa Ya saya serahkan kepada Tuhan Begitu Saya sudah jaga diri Bagaimana Pak? Ketakutan masih ada Pak Kekhawatiran itu masih ada Karena setiap hari saya harus pergi ke kantor Pasti ada ya Kita cara mengatasinya Untuk di luarnya ya Mengikuti protokol kesehatan Selalu setiap keluar dari rumah Selalu pakai masker Selalu setiap pergi kemana Bawa hand sanitizer Untuk antisipasinya Kita Seperti itu ya Selakukan ya Nah Puji Tuhan Bapak tetap sehat ya Ada upaya untuk Waspada di tengah-tengah corona Seperti ini Tetapi juga kita perlu Terus berserah Menghadapi ketakutan Bukan berarti berhenti bekerja Karena ini kewajiban kita Bukan berarti berhenti bekerja Tapi karena ini kewajiban Yang harus kita tuntaskan Sebagai Anak Tuhan Tidak hanya sekedar Supaya dapur kita mengebul Tetapi supaya juga Kita bisa tetap memberkati orang lain Nah Sudah berserah Jalankan apa yang harus dijalankan Nah tentang hal yang lain Pak Teguh Selain bekerja Tentu Bapak juga mendengarkan Di tengah wabah corona ini Dampak ekonomi sangat besar Barangkali tempat Bapak bekerja Kita juga menghadapi ya Ada PHK Ada yang dirumahkan Perasaan Bapak bagaimana sih Melihat situasi seperti ini Pak Kita sama juga Dengan-dengan perusahaan yang lain ya Pak Kita Kalau melihat kondisi sekarang ya Sedih Tapi ya semuanya Harus tetap berjalan Kita perusahaan harus tetap berjalan Dengan kondisi pandemi ini Dimana Semuanya kita sudah tahu Impactnya, dampaknya Bahkan sampai ke Hampir seluruh dunia Semua order Turun Drastis Nah ini ya Sama seperti yang Pak Sam Sampaikan tadi Pengurangan karyawan Ada Sedih Pak ya melihat pengurangan Sedih ya Kalau kita ini sedih Pak Tapi Tetap harus jalan nih Tetap harus jalan perusahaan Supaya Strateginya seperti itu Kita harus melakukan Ada pesan-pesan Pak Kepada jemaat Ketika Pandemi ini belum berlalu nih Ya Ada kekhawatiran mereka Ada kecemasan mereka Menghadapi Tetap harus bekerja di luar Juga kecemasan Tidak hanya harus bekerja Tetapi juga Takut juga Jangan-jangan Saya bisa kehilangan pekerjaan Ada pesan apa Buat mereka Pak Buat Saudara-saudara semuanya Kekhawatiran Selama Pandemi Ini pasti Kita rasakan Baik yang Bekerja Setiap hari Bekerja di kantor Ataupun yang Sebagian Bekerja di rumah Ada yang Dapat kesempatan Untuk bekerja di rumah From home Dan ada Orang Atau yang tidak bisa Dapat kesempatan Untuk bekerja di rumah Dan harus bekerja Tiap hari di kantor Ataupun di Perusahaan Kita tetap Kita tetap harus Waspada Kita harus Percaya Dengan Memohon Dengan Melakukan Semua protokol Kesehatan Setiap keluar rumah Harus pakai masker Rajin cuci tangan Yang terutama juga harus Menjaga Stamina tubuh kita Itu yang Yang paling utama Kita harus Makan Yang teratur Olahraga Dan Berserah Kepada Tuhan Karena kita yakin Tuhan pasti akan Menjaga kita Sudara Itu pesan Pak Tegu Tetap waspada Dan juga Berserah Kepada Tuhan Jalankan Apa yang harus Kita jalankan Sesuai dengan Tugas kita Dan Selebihnya Kita minta Kekuatan Dan pertolongan Daripada Tuhan Nah Menghadapi situasi ini Bapak Ibu Dan sudah yang kasih Tuhan Ada satu Masmur Yang mengingatkan saya Tentang penjagaan Tuhan Masmur 121 Aku melayangkan mataku Ke gunung-gunung Dari manakah Akan datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit dan bumi Ia takkan Membiarkan Kakimu goya Penjagamu Tidak akan terlelap Sesungguhnya Tidak terlelap Dan tidak tertidur Penjaga Israel Tuhan lah Penjagamu Tuhan lah Pennaunganmu Di sebelah tangan Kananmu Matahari Tidak menyakiti Engkau Pada waktu siang Atau bulan Pada waktu malam Tuhan akan menjaga Engkau terhadap Segala kecelakaan Ia akan menjaga Nyawamu Tuhan akan menjaga Keluar masukmu Dari sekarang Sampai Selama-lamanya Pemasmur Mengingatkan kita Satu kenyataan Dia juga harus Tetap Waspada Dia tetap Harus aktif Dia juga tetap Harus pergi keluar Untuk melakukan Aktifitas Aktifitas Bahkan Bahkan Lihat dari Masmur ini Nyanyian Jiara Kemungkinan Pemasmur ini Sedang melakukan Sebuah perjalanan Ke Yerusalem Tentu Kita tahu Perjalanan Pada waktu itu Sangat berat Tidak hanya Dari fisik Tetapi juga Kemungkinan Kemungkinan Dirampok Di bekal Di tengah jalan Apalagi Suasana Waktu itu Kan sepi Dan perjalanan Tidak seperti sekarang Namun Dia tetap Harus Melakukan Perjalanannya Tugasnya Takut Pemasmur Mungkin juga Takut Khawatir Cemas Kalau-kalau Di tengah jalan Terjadi sesuatu Hal Terhadap Kehidupannya Tapi Dia mengatasi Rasa takutnya Itu Dan tetap Harus keluar Dari rumah Pergi ke Yerusalem Untuk menunaikan Tugasnya Dan Dia mempercayakan Diri Kepada Tuhan Dia percaya Kepada pribadi Tuhan Dia percaya Bahwa Tuhan Akan menolong Dia Sehingga Di dalam Ayat yang Keenam 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 Dan delapan Dia berkata Matahari Tidak akan Menyakiti Engkau Pada waktu Siang Atau bulan Pada waktu Malam Imannya Sungguh Luar Biasa Ketika Dia mengatakan Tuhan Akan Menjaga Engkau Terhadap Segala Kejarakan Ia akan Menjaga Keluar Masukmu Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Sekali Lagi Sudara yang Kasih Tuhan Tetap Semangat Terus Waspada Lakukan Apa Apa Yang Perlu Kita Lakukan Di Dalam Kewaspadaan Sambil Mengikuti Protokol Yang Ada Dan Jangan Lupa Hidup Kita Di Tangan Tuhan Kita Serahkan Diri Kepada Tuhan Minta Pertolongannya Saya Yakin Ketika Kita Melakukan Apa Yang Harus Kita Lakukan Tuhan Tuhan Akan Melakukan Bagian Daripada Dia Maka Kekuatan Pertolongan Kesehatan Akan Tuhan Hadirkan Bagi Sudara Selamat Malam Tuhan Memberkati Sudara Dan Mari Kita Masuk Kedalam Doa Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Sharing Kehidupan Daripada Pak Teguh Pada Malam Hari Ini Dan Terima Kasih Juga Untuk Masmur 121 Yang Boleh Mengingatkan Kami Kembali Tentang Pertolongan Pimpinan Dan Janji Tuhan Di Tengah Tengah Aktivitas Kehidupan Kami Kami Bersyukur Biarlah Acara Malam Ini Kesaksian Pak Teguh Mas Teguh Dan Firman Yang Dibacakan Tadi Boleh Menguatkan Hati Jemaat Supaya Di Tengah Tengah Sekala Ketakutan Akan Banyak Hal Ada Kecemasan Tentang Wabah Corona Ada Ketakutan Mungkin Terhadap Pengurangan Kerjaan Dan Kehilangan Mata Pencarian Biar Mereka Boleh Tetap Sungguh Sungguh Berani Menghadapi Situasi Seperti Ini Dan Berhadap Berdoa Dan Berharap Dengan Iman Berserah Berserah Kepada Tuhan Untuk Segala Sesuatu Yang Pasti Akan Terjadi Kami Serahkan Jemaat Mu Pimpin Mereka Yang Tetap Bekerja Di Luar Tuhan Jaga Kesehatan Mereka Tuhan Berikan Kekuatan Dan Juga Hikmat Dan Anugerah Tuhan Untuk Menunaikan Tugas Mereka Terima kasih Bapak Dengarkan Doa Kami Dalam Nama Kristus Tuhan Kami Kami Berdoa Amin Cuma Sekalian Selamat Malam Sampai Jumpa Di Minggu Yang Mendatang Tuhan Yesus Memberkati Sudara Amin Pak Teguh Terima Kasih Gak Boleh Salaman Pak